Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Sahabat menang Lewat politik identitas Ini yang konon Menjadi alasan pendeta Gilbert Tetap dukung Anies pimpin Indonesia ini Dikuliti kan Dikritisi Gimana gimana bisa diulang kan Jadi kan pendeta Gilbert Itu mendukung Anies Basudan Menjadi presiden Tetapi Ini ada Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudy S. Kambri Yang mempertanyakan dukungan itu Mempertanyakan alasan Pendeta Gilbert Luminong Mendukung Gumbung DKI Jakarta Untuk maju sebagai Presiden Karena menurut Rudy Anies ini dikenal sebagai Sosok pemimpin yang Memenangkan pilkada kemarin Di DKI Jakarta Melalui cara-cara yang intoleran Melalui cara-cara Salah satunya Politik identitas Itu kenapa dikritisi Rudy S. Kambri Saya ingat Ini agak-agak Lempem nih Expose tentang orang ini Padahal di tahun-tahun kemarin Dia begitu gencar Bersama-sama Dengan Denny Siregar Ade Armando Abu Janda Ekokun Tadi Saya lihat cukup banyak videonya Di Cokro TV Dan bahkan yang sangat viral Adalah ketika Rudy S. Kambri Dan rombongan itu Menggunakan Topi Apa Santa Oh Iya Topi Santa ya Topi Santa Semuanya kompak tuh Sekitar 5-6 orang ada disitu Disini ada penontonnya Dan Benar-benar Ketemu videonya nih ya Karena ini juga jejak digital Di video itu Rudy S. Kambri Menyatakan Kekhawatirannya Ketakutannya Kalau Anis menjadi presiden Karena Kurang lebih lah ya Redaksinya Tren masyarakat Terus menerus Ke Anis itu Makin kesini Makin menarik gitu Harus segera dicari cara Untuk bagaimana Membungkam Kenaikan elektabilitas Anis Kemarin saya ketemu dengan Denny J.A Kalau Pemilu Diadakan Hari ini Pemenangnya siapa? Anis Baswedan Gak apa-apa Itu kenyataan Ya Kenyataan yang membuat kita Harus segera Untuk Apa namanya Evaluasi diri Dan Di kelompok kita Itu terlalu banyak Di kelompok sebelah Hanya satu Itu kelebihan mereka Mereka begitu solid Mereka begitu sabar Dan kita Begitu terterai berai Jadi bagi saya Sekarang saya mengajak Teman-teman saya Ini Sosial Presiden adalah Bagaimana kita menciptakan sistem Karena sampai detik ini Kita tidak tahu Siapa yang dicalonkan sih Ada Pak Ada Pak Ganjar Ada Pak Denny Siregar Mungkin Ada Pak Ade Armando Gitu ya Kalau Pak Ade Jadi presiden Waktunya Pak Hira Itu akan damai Atau Mas Eko Jadi Ini kondisi Yang akan kita hadapi sekarang Sekarang muncul lagi nih Orang yang sama Rudy S. Kamri Jadi saya kira ini Bukan pandangan pengamat Walaupun Saya lupa ya Dia tuh punya Lembaga survei Atau apalah gitu ya Tapi jelas Keberpihakannya Pada gerbongnya Jokowi Tapi kan kita tahu hari ini Pak Jokowi pun Kongsinya sudah pecah Di dalam Jadi tentu Sebelum saya menanggap Periode S. Kamri ini Kita harus ketahui dulu Bagaimana background orang ini Jadi orang ini adalah Kubunya Cokro TV Yang tentu Sudah tidak bisa lagi Dianggap independen Tidak bisa lagi Dianggap netral Dia akan terus menerus Mencari cara Untuk menegredasikan Anies Itu saja gitu Jadi Ketika sekarang Ada pendeta Gilbert Yang memberikan dukungannya Maka Kubu mereka Pasti Menyebut Pendeta ini Sekarang adalah kadrun Kan gitu Siapapun yang Mendukung Anies Dikadrunkan Kalau begitu bahasanya Maka semua akan kadrun Pada waktunya Ya ini kan Rudy S. Kamri Mempertanyakan Pendeta Gilbert Ya kan Yang mendukung Anies Sebagai presiden Padahal di pilkada DKI Itu menggunakan Cara-cara intoleran Ya itu Nah justru yang menjadi Pertanyaan ini Dibalikin Kalau misalkan Kita balikan Harusnya kan Kalau menggunakan Cara-cara intoleran Otomatis Pendeta Gilbert Juga akan Melihat itu gitu Tidak mendukung Itu dia makanya Jadi Bahasa yang digunakan Oleh Rudy S. Kamri ini Hanya sebatas Mencari celah Apa yang menjadi Kekurangannya Anies Baswedan Ini Berkali-kali Kita bahas Ketika ada Satu kelompok Mendukung Satu toko Pendukung Kelompok lain Mendukung Tokoh yang sama Apakah Kesalahannya Ada di si toko itu Kan bukan Justru karena Daya tarik Yang luar biasa Si toko inilah Kemudian dia bisa Menarik Simpatik Menarik Empatik Orang-orang Dan ujungnya Diekspresikan Dalam sebuah Bentuk dukungan Yang ujungnya Juga diekspresikan Sebagai sebuah Bentuk pencoblosan Di hari Pemilihan Kan begitu Dia pasti Menyasar pada Orang-orang Yang Anggaplah Tempo hari Pernah ada Demo Ahok Yang Dengan Cukup Kata-katanya Cukup kasar Menghujat Dan segala macam Nah dijadikanlah Dalil gitu Oleh si Rudi Eskamrini Ini loh Pendukung Anis Padahal Faktanya Pendukung Anis Dari mana-mana Dari peneta Ada Dari biksu Ada Dari orang Jawa Ada Non-Jawa Ada Ya sudah Akhirnya mereka Semakin kesulitan Mencari celah Dicarilah Jejak-jejak Digital Yang memungkinkan Sebagai alat Amunisi mereka Untuk Menjatuhkan Anis Walaupun itu Dilemparkan Menggunakan Isu intoleran Politik identitas Sebenarnya publik Juga bisa tahu Itu alasan Yang Enggak kuat Itu dia Kubu mereka Semakin lemah Kalau kita Sedikit Mencermati Apa yang Saat ini Dilakukan oleh CokroTV Ini semakin Melempem Mereka Tidak Lagi Punya Bahan-bahan Yang Bagus Untuk Membuli Lawan Politiknya Pak Jokowi Karena Posisi Pak Jokowi Sendiri Sekarang Sudah Ada Di Tengah-tengah Sudah Ada Di Persimpangan Apakah Dia Akan Ke Anies Baswedan Itu Celahnya Terbuka Apakah Akan Mendorong Ganjar Pranowo Itu Memungkinkan Karena Gerbong Relawannya Jokowi Sekarang Sudah Berada Di Relawannya Ganjar Itu Juga Memungkinkan Sekarang Kubu Ini Kubu Relawannya Jokowi Yang Sebagian Besar Sudah Beralih Ke Relawan Ganjar Ini Sudah Kesulitan Karena Musuhnya Menjadi Tidak Jelas Bisa Jadi Ketika Pak Jokowi Mendukung Anies Baswedan Ini Makin Pecah Sudah Bisa Berkutik Kita Juga Bisa Melihat Artinya Publik Bisa Melihat Ketika Serangan Terhadap Anies Baswedan Yang Bersangkutan Tetap Fokus Bekerja Dan Publik Tentu Saja Bisa Melihat Bagaimana Prestasi Prestasi Yang Sudah Dibuat Anies Baswedan Ini Sekali Lagi Ada Peristiwa Yang Membuat Publik Menjadi Semoga Menjadi Semakin Yakin Ke Anies Baswedan Ketika Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Melakukan Dialog Dengan Masiswa Doktoral Di Inggris Jadi Anies Kunjungan Kerja Ke Inggris Undangan Ini Menyempatkan Dialog Dengan Para Mahasiswa Doktoral Yang Asal Indonesia Kemudian Mengenyam Pendidikan Di London Inggris Jadi Terjadilah Dialog Mereka Membahas Beragam Macam Layak Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah DKI Jakarta Khusususnya Pasca Pandemi Karena Beliau Sekarang Masih Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan Bagaimana Solusi Solusi Yang Diberikan Oleh Gubernur Ini Bicara Juga Hasil Dialog Diantaranya DKI Jakarta Membutuhkan Inovasi Teknologi Terbaru Ini Membuat Publik Semakin Naksir Saya Jadi Ingat Ada Ungkapan Dari PSI Jakarta Yang Kemarin Katanya Tobat Dan Membela Anis Entah Orang Yang Sama Atau Berbeda Masih Juga Berupaya Menyentih Ngapain Anis Baswedan Keluar Negeri Buang Buang Waktu Saja Buang Energi Buang Uang Barangkali Begitu Tapi Hal itu Kan Telak Langsung Dijawab Bahwa Yang Dilakukan Anis Baswedan Adalah Untung Kepentingan DKI Jakarta Bahkan Saat DKI Jakartanya Akan Ditinggalkan Oleh Anis Dia Terus Berupaya Untuk Bagaimana Caranya Membangun Ibu Kota Negeri Kita Tercinta Ini Menjadi Jauh Lebih Maju Jauh Menjadi Lebih Berteknologi Tinggi Sehingga Bisa Beradaptasi Dengan Kehidupan Dunia Inilah Cara Elegannya Anis Baswedan Dalam Menjawab Bulian Ditinggalkan